Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana sukses berkarir di perusahaan teknologi Sukses berkarir di perusahaan teknologi nanti Itu pada dasarnya sesuai dengan apa yang kita arahkan Setiap kegagalan itu Selalu ada point learning curve-nya Selalu ada pembelajarannya Saya selalu continuously improve myself Saya selalu belajar Saat ada kemuruan saya selalu Selalu mau belajar otodidak Perkembangan teknologi akan semakin maju Dan semakin berkembang Dan otomatis serangan dari maluat dan ransomware Itu yang harus kita antisipasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk mengolongi 3.3.4. Terima kasih, Pak. Acer sangat fokus di edukasi. Jadi, 4 tahun terakhir Acer di bidang edukasi ini menunjukkan peringkat pertama untuk market share penjualan laptop dan desktop. Dari Pasar Barudin, bisa ngasih tahu gimana sih nanti masih selulus itu, apa aja yang harus dihadapi itu. Saya paling suka sesi yang Pak Rico tadi. Jadi, saya emang tertarik sama AI, machine learning, dan lain-lain sebagainya. Jadi, pas dia menjelaskan tentang Acer sekarang, bukan cuma di bidang device, laptop, dan sebagainya, tapi dia juga mengeksplore di bidang AI ya. Nah, itu sedikit menarik sih buat saya. Merasakan banget, soalnya kalau misalkan bedanya kalau pakai yang asli dengan yang palsu misalkan. Masih yang palsu tuh misalnya lemot kayak tadi yang ada di video, datanya bisa aja ilang, terus kena hack juga dan disalahgunakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. sentiasa kay in kitlaat! Ya. Terima kasih.